Doa terbaik Pep untuk penerus Sefi di Barcelona, Manier Manchester City, Joseph, Pep, Guardiola telah menutup pintu untuk kembali ke Barcelona kapan saja di masa depan. Guardiola, yang kontraknya dengan Man City akan berakhir pada Juni 2025, mengisyaratkan bahwa musim depan bisa menjadi musim terakhirnya. Ketika ditanya apakah kembali ke Barka mungkin terjadi, Guardiola mengatakan bahwa pintu telah tertutup. Pria berusia 53 tahun ini berbicara dalam konferensi pers di turnamen golf tahunan Legends Trophy yang dimainkan di Girona, Spanyol. Bangku cadangan di Barka adalah salah satu yang paling rumit karena Anda harus menangani banyak kasus, kata Guardiola dikutip dari ESPN, Senin, 10 Juni 2024, di Manchester, Semua yang kami lakukan tetap di dalam dan di Barka, semuanya keluar. Lanjut Pep. Mantan pemain Barka ini melatih Man City dan meraih rekor gelar Premier League keempat berturut-turut, setelah memimpin timnya meraih treble bersejarah. Sementara Barka menyelesaikan musim 2023 hingga 2024 tanpa trofi dan menunjuk Hansi Flick sebagai pengganti Sefi Hernandez pada bulan Mei. Sefi dipecat pada akhir musim karena klub sedang mencari perubahan arah. Sebelumnya, Sefi mengambil alih Barka pada November 2021 dan kerap disamakan dengan sesama mantan pemain Barka, Guardiola. Guardiola menanggapi tentang perbandingan tersebut. Saya sudah 11 atau 12 tahun jauhnya dari Barcelona. Saya bukan, tersangka, dalam hal itu, katanya. Saya berharap yang terbaik bagi Sefi dalam menemukan tantangan baru, kutur pen. Mengenai peneru Sefi, Guardiola yakin Barka berada di tangan yang tepat. Flick, yang menganggur sejak September 2023 ketika dipecat oleh tim Nas Jerman, sebelumnya telah meraih kesuksesan besar di Bayern München. Menir Jerman itu memenangi Liga Champion sebagai bagian dari treble pada tahun 2020 sebelum ia mengambil alih pekerjaan tim Nas Jerman pada musim panas 2021. Saya mendoakan yang terbaik untuknya, kata Guardiola. Hansi adalah orang yang luar biasa. Tapi dia butuh waktu. Apa yang dia lakukan di Bayern luar biasa, dia memenangi segalanya, kata Pep.